Negara kita lihat tidak menginginkan kita lah pada saat itu. Kita seperti menjadi anak tiri di negeri sendiri, tidak disukai, dimusuhi, kalau perlu ya dimatikan. Terus teman saya bilang, kamu lari ya? Dia bilang gitu. Iya, pas dia ngomong lari, di saat yang bersamaan dari belakang terdengar suara tembakan, terus saya baru mulai lari, berapa langkah aja sih? Terus di belakang udah mulai rusuh dia pokoknya yang mulai pada lari gitu. Nggak lama kemudian saya udah nggak sadar lagi. Ya, Fahri bilang begini, Pak Harto kena strok, Pak Amin Rais diculik Prabowo. Lalu Pak Prabowo sama Pak Wiranto lagi tembak-tembakan di Halim. Lalu saya tanya apa, tembak-tembakan kenapa? Mau ambil Super Semar Dua. Itu baru sampai ketika peristiwa Trisakti, tanggal 12 Mei, baru orang yang namanya reformasi itu artinya suara itu harus diturunkan. Kira-kira begitu. Jadi ini akhirnya hanya menjadi satu regime change, pergantian regime, tetapi substansinya tidak. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, Tuan Rumah Mata Najwa. Orde baru sudah tumbang berkat angkatan muda yang berani menentang dan berteriak lantang. Mereka berbarengan bergerak agar panci-panci perubahan bisa berdiri tegak. Banyak yang korbankan masa muda, melupakan hura-hura sampai ada yang kehilangan nyawa. Demi mimpi Indonesia yang jaya, demi cita-cita rakyat yang sejahtera. Mei 98 sudah lama berlalu, kini apa yang sudah dikerjakan angkatan pelopor itu? Inilah Mata Najwa. Elegi Reformasi. Di sini negeri kami, tempat pari terhampar. Samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Di negeri permainan ini, berjuta rakyat bersimbah luka. Anakku rusta sekolah, muda desa tak kerja. Pemirsa rentang masa 16 tahun bukan waktu singkat. Bagi mereka yang berjuang di garis terdepan, maupun mereka yang kehilangan orang-orang tersayang. Sudahkah Reformasi menapaki jejak yang benar? Entahlah. Tapi yang jelas, Mei 98 adalah tonggak sebuah perubahan besar. Telah hadir di Studio Mata Najwa, pentolan dua organisasi mahasiswa masa itu. Pendiri Forum Kota, Adian Napitupulu, dan Ketua Kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Fahri Hamzah. Selamat malam, Bang Fahri. Selamat malam, Bang Adian. Kita tadi memulai Mata Najwa dengan kilas balik. Apa yang terjadi 16 tahun lalu? Bagi Anda berdua, orang-orang yang ketika itu berada di tengah-tengah situasi yang kita saksikan tadi. Apa memori paling kuat dari rangkaian peristiwa Mei yang Anda ingat? Saya ke Bang Adian dulu. Memori paling kuat, kekerasan. Kekerasan negara terhadap rakyatnya, kekerasan negara terhadap kita mahasiswa saat itu. Dan itu tidak bisa dilepaskan ya, rangkaian penculikan sebelumnya. Sampai kemudian kita mau ditembak semuanya di dalam gerbang, dalam gedung DPR. Ya, hari demi hari saat itu diisi dengan kekerasan demi kekerasan. Jadi yang paling kuat adalah kekerasan bau darah. Itu juga terasa masih terbayang-bayang ketika Anda melihat gambar ini. Tadi saya melihat Anda demikian tercenung. Tiap hari kita cuma menghitung korban ya. Misalnya bulan Mei tanggal 2, bentrokan di Aba Abi. Kemudian bentrok besar di Ikip, Rau Mangun, dan di banyak tempat lain. Dan sejak hari itu sampai lengsernya Soeharto, kita sampai membuat satu tim tersendiri yang hanya kerjanya mencatat korban kita. Berapa hari ini dirawat di mana, lukanya apa, karena apa, dan sebagainya. Dan itu setiap hari terjadi. Negara kita lihat tidak menginginkan kita lah pada saat itu. Kita seperti menjadi anak tiri di negeri sendiri, tidak disukai, dimusuhi, kalau perlu ya dimatikan. Dan kalau kami mengatakan bahwa kami ini produk gagal order baru, kita coba melawan sebisa-bisanya dan seluruh kemampuan kita tanpa bantuan apa-apa yang signifikan dari banyak pihak yang lain. Agak sulit saya bicara. Tidak lancar saya bicara kalau mengenang itu, karena saya tahu ada banyak sekali kawan-kawan yang dalam satu peristiwa saya melihat di rumah sakit, itu dia ditembak sembilan peluru karet, tapi dari jarak dekat jadi tembus sembilan-sembilannya, sepanjang badan. kemudian kita juga panik karena kita masih belum tahu, kita ini bakal diculik lagi tidak, karena kan masih ada sekian banyak yang belum kembali saat itu. Pilihan kita saat itu, pilihan saya dan kawan-kawan saat itu, melawan mati tidak melawan mati. Ya lebih baik kita mati dengan perlawanan, lebih terhormat daripada mati tanpa perlawanan. Mati dengan perlawanan, lebih terhormat. Kekerasan perlawanan tidak diinginkan negara, apakah itu hal yang sama yang Anda ingat kalau kilas balik 16 tahun lalu, Bang Fahri? Mungkin kalau hari ini kita lebih punya waktu untuk reflektif ya, tapi pada hari-hari itu memang mahasiswa tidak punya banyak pilihan. Kebetulan mungkin kalau Bung Adian termasuk, bisa kita kategorikan sebagai mahasiswa yang mainnya itu luar dalam begitu ya. Kebetulan kalau saya dan teman-teman itu memang lebih banyak di dalam. Artinya tumbuh sebagai kelompok-kelompok studi. Kami sendiri, kami itu lahir melalui gerakan mentoring di kampus-kampus, pengajian-pengajian. dan mulai tahun-tahun awal 90-an, nanti di sini Bung Indra bisa menceritakan, kami sendiri yang muda-muda mencoba mengelola kampus, menata gerakan itu dari kampus, senat-senat mahasiswa, senat fakultas, dan lain-lainnya. Nah, sehingga represi dalam kampus itu memang kami rasakannya. Ada banyak rangkaian rentetan peristiwa yang terjadi, sampai kemudian tercetuslah kekerasan demi kekerasan, yang kemudian ada penembakan mahasiswa, dan akhirnya Pak Harto turun, tapi itu seluruh rangkaian peristiwa. Nah, pada momen apa, Anda berdua merasakan, inilah titik kembali, atau titik di mana tidak ada pilihan lain selain memang harus mendesak rezim ketika itu untuk jatuh. Bang Adian. Kalau saya kan mungkin berbeda ya, waktu tahun 96, ketika selesai peristiwa 27 Juli, saya dengan Desmond kan membentuk Lembaga Wanten Hukum Nusantara Jakarta, Desmond Direktur Eksekutifnya, saya sekretas eksekutifnya. Dan ketika Desmond diculik, saya lari. Saya lari hampir satu tahun, hampir ke banyak desa di Jawa Barat. Jadi, kalau saya katakan saat itu bahwa Soeharto harus turun, bukan di bulan Mei tahun 98, tapi bertahun-tahun sebelumnya, Soeharto harus turun agar kawan-kawan saya kembali. Itu sudah kita putuskan bertahun-tahun sebelum 98, ketika tahun 97, dengan kantong-kantong pengorganisian rakyat kita wilayah Jawa Barat, ketika teman-teman mahasiswa tidak berani datang ke Jakarta, kita mobilisasi orang untuk mengisi kekosongan demonstrasi di Jakarta selama berbulan-bulan. Dan itu sebabnya saya pikir bahwa 98 tidak berdiri sendiri. Jadi, tidak bisa kita lepaskan peran sekian banyak orang di tahun 97, 96, dan sebelumnya. Dia tidak terjadi tiba-tiba. Ada investasi perjualan yang sangat panjang, yang saya pikir banyak orang yang sangat berjasa di situ, yang mungkin sekarang tidak kita kenal lagi namanya. Mungkin sekarang kita tidak tahu lagi di mana tinggalnya. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Kemarahan kita terhadap order baru itu sudah sangat luar biasa dari sekian lama sebelumnya. Suyat, salah satu yang hilang, 5-6 hari sebelum dia hilang, kami sempat makan nasi goreng bersama di belakang kantor dan dia bilang, saya yang masak. Lalu dia cerita tentang, kalau kita sudah selesai berjuang, Bung Adian bilang, saya akan ajar kampung bagaimana membuat panah. Di kampung saya, saya minum. Di kampung saya, saya pintar memanah. dan sampai hari ini tidak pulang. Mungkin saya agak ekstrim melihat order baru dibandingkan yang lain. Itu percakapan terakhir Anda dengan Suyat? Sampai sekarang saya belum pernah bertemu dengan keluarganya. Dan saya pikir kalau pun bertemu, saya tidak akan pernah berani menatap mata orang tuanya. Anda merasa bersalah? Bukan bersalah. Saya merasa tidak mampu melindungi kawan. Tidak mampu menemukan kuburnya. Bahkan sampai hari ini mungkin tidak mampu meneruskan apa yang dulu sering kita ceritakan sama-sama. Kita pengen negara seperti apa. Setelah 16 tahun, itu tidak terwujud. saya merasa bersalah. Saya yang hidup harusnya mampu menyelesaikan itu. Dan sampai hari ini tidak mampu. Cewek ini anak krisakti juga sih. Terus dia begitu saya sadar dia langsung peluk saya gitu nangis. Jadi ternyata darah semua di rambut saya sebelah sini terus di baju saya juga sudah ada darah sama di jaket. Soeharto hanya bertahan dua bulan saja di periode terakhir menjabat Presiden RI. 11 Maret 1998 ia dan B.J. Habibie diambil sumpah. Tiga hari kemudian Kabinet Pembangunan Ketujuh diumumkan. Di hari-hari itu mahasiswa tanpa henti menyuarakan tuntutan agar Soeharto mundur menumbangkan Orde Baru hingga membubarkan DPR-MPN. Sebulan berlalu aksi masa terus terjadi di Jakarta, Bandung, Yogyakarta hingga Medan Sumatera Utara. Soeharto tak mengindahkan. Yang memilih berangkat ke Cairo, Mesir menghadiri KTT G15 dan terjadilah tragedi Trisakti. Terima kasih telah menonton. Menyusul kemudian aksi penjarahan, pembakaran dan kerusuhan yang semakin masif, Jakarta mencekam. Soeharto memperpendek lawatannya dan pulang ke Indonesia 15 Mei 1998. Sejumlah tokoh dipanggil memberi saran dan pertimbangan, diantaranya Nurholis Majid dan Abdur Rahman Wahid. Toh Soeharto bergeming menolak mundur sembari mengusulkan membentuk Komite Reformasi. Wonka Pasang. Soehartohur. Speaker 5 Sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Foto yang Anda lihat ini adalah salah satu dokumentasi paling dramatis. Headline surat kabar Kompas hari itu menggambarkan seorang mahasiswi tergeletak di jalan penuh darah dan di sekitarnya tampak aparat bersenjata. Saya undang untuk bersaksi sang mahasiswi yang ada di gambar ini, Rizky Rahmawati Pasaribu. Selamat malam Mbak Rizky. Silahkan. Terima kasih sudah hadir di mata Najwa. Apa kabar Mbak Rizky? Anda juga membawa foto, bisa sambil ditunjukkan? Itu gambar yang sangat dramatis dan ketika melihat gambar itu Mbak Rizky, banyak yang menyangka Anda sudah tewas ketika itu? Iya, benar. Jadi memang ketika foto ini muncul di Kompas 13 Mei 1998, beberapa teman saya ketemu saya langsung nangis dan meluk saya gitu langsung yang, ya ampun lo masih hidup, Ki, gitu. Apa yang terjadi pada Anda? Sampai kemudian Anda berada dalam posisi seperti itu? Waktu sebelum kejadian ini, sekitar jam 4.30, kurang gitu, memang kita sudah dikasih tahu, bubar ya, jam 5 semua sudah harus clear, balik lagi ke kampus. Yang meminta bubar? Itu waktu itu ada dari kampus sih, dari kampus. Terus kita bilang, oh iya sebentar lagi gitu kan. Jadi waktu jam 5 kurang, akhirnya saya sama teman-teman saya mutusin, yaudah yuk kita balik lagi aja ke kampus. Tapi kita baru jalan beberapa langkah, tiba-tiba dari belakang itu sudah ada yang mulai teriak, lari, lari, lari gitu kan. Terus teman saya bilang, lari Ki, dia bilang. Kebetulan saya membawa sepanduk ini. Waktu itu sepanduknya sudah basah, karena sempat hujan juga hari itu, siangnya. Terus teman saya bilang, kamu lari ya, dia bilang gitu. Iya, pas dia ngomong lari, di saat yang bersamaan dari belakang terdengar suara tembakan. Terus saya baru mulai lari, berapa langkah aja sih, gak lama kemudian saya udah gak sadar lagi. Itu juga sadarnya karena ada, pertama saya gak tahu ya, dari dalam diri saya masuk ke otak saya itu yang, nyebut yang Allah wakbar gitu kan, terus abis itu baru kedengeran ada yang nangis. Terus ada perempuan nangis di deket saya, teriak minta ampun. Terus dia bilang, pak jangan, pak ampun, pak. Dia bilang gitu. Terus baru abis itu saya sadar, cewek ini anak krisakti juga sih. Terus dia begitu ngeliat saya sadar, dia langsung peluk saya gitu, nangis. Terus saya sempat yang nenangin dia. Ya, dia bilang, kamu gak apa-apa, dia bilang gitu kan. Enggak, gak apa-apa. Terus abis itu ada ibu-ibu masuk ke ruangan itu, terus langsung bawa kita keluar semua. Ada luka di mana saja gak, Rizky? Ternyata abis itu kata ibu itu dia bilang gini, itu kepalanya luka di sini. Jadi ternyata darah semua di rambut saya sebelah sini, terus di baju saya juga udah ada darah, sama di jaket. Terus akhirnya karena... Itu karena luka? Terakhir, setelah di polda, baru tahu kalau itu keserapat peluruh karet. Peluruh karet? Iya. Sempat disiksa juga tidak di kantor polisi? Kalau setelah itu malamnya saya sempat ngobrol sama yang lain, kalau mereka disiksa. Kalau saya mungkin bentuk siksanya, waktu itu memang dikasarin, terus abis itu pas lagi mau diobatin lukanya, disiram alkohol. Disiram alkohol? Kepala Anda? Iya. Kita kasih tepuk tangan ke pengalaman luar biasa. Saya juga ingin tahu apalagi peristiwa yang terserak dalam perjalanan sejarah 16 tahun itu. Saya undang untuk bergabung mantan aktivis KBUI, keluarga besar Universitas Indonesia yang kini menjadi politikus Partai Golkar, Indra Jayapiliang. Selamat malam, Bung Indra. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Iya, terima kasih. Tadi kita dengarkan kesaksian Mbak Rizky, kemudian di awal Bung Adian dan juga Bung Fahri, saya tahu Anda ini hobi mencatat, sejarawan. Nah, dari gerakan yang Anda dan teman-teman KBUI lakukan, apalagi catatan yang begitu mencekam mungkin, atau apa memori paling kuat dari catatan? Anda membawa buku harian itu? Iya. Apa yang paling Anda ingat? Ya, kalau saya mencatat buku harian ini sejak tahun 1991 ya, sejak masuk UI. Jadi saya kenal betul Fahri Hamzah, apa kata-kata dia, Fadli Zon, bahkan Anies Baswedan, EF Suha Fulafata, semua saya rekam di dalam catatan harian saya. Nah, kalau untuk Mei ya saya sudah catat banyak di sini, ada banyak aksi sebetulnya, termasuk apa yang dikatakan oleh Fahri Hamzah waktu itu. Apa yang dikatakan Fahri Hamzah waktu itu? Yang penting menurut saya begini, tanggal 14 Mei, yang tadi Pak Arto turun, Pak Arto waktu itu di Mesir kita tahu, kemudian mau turun, kita melakukan aksi besar, aksi keprihatinan 14 Mei di Salemba, dan itu aksi yang paling besar menurut saya, karena ada 10 ribu orang. Mas Yusawi, ya Fahri bilang begini, ke saya, dia bilang, Pak Arto kena strok, Pak Amin Rais diculik Prabowo, lalu Pak Prabowo sama Pak Wiranto lagi tembak-tembakan di Halim. Lalu saya tanya, tembak-tembakan kenapa? Mau ambil Super Semar 2, jadi Super Semar, jadi bayangannya itu. Ini Anda berdialog dengan Fahri? Iya, saya berdialog, saya ketemu di Masjid Aira, Masjid Arif Rahman Hakim waktu itu. Jadi Pak Harto ke Nasro? Ya, dia sama, soalnya hari Jumat, 15 Mei, Amin Rais tampil di Masjid Al-Azhar bersama Fahri, benar kan? Bersama Fahri, Rama, dan sejumlah aktivis kami. Jadi memang waktu itu, posisi saya sebetulnya ada di tengah-tengah, karena saya berteman dengan Fahri, saya berteman juga dengan yang radikal, gitu. Yang radikal ini Bung Adian, ya? Ya, kalau Bung Adian itu di kami itu namanya Suma namanya. Kemudian dia sekarang lagi strok, si Suma, dia memang di waktu rapat-rapat dia itu diam-diam aja. Nggak banyak omong, tapi kalau aksi, dia mau, apa, pokoknya kerjaan dia itu agar mahasiswa WI itu bentrok aja dengan yang parah. Nah, kerjaan saya sama teman-teman di KBUI, mencegah agar mahasiswa WI nggak bentrok. Jadi beda sama Suma ini. Suma, Sukma, ada satu lagi yang... Jadi memang banyak elemen ketika itu yang berperan dan masing-masing punya karakteristik pergerakannya sendiri-sendiri? Iya, yang jelas kita kekurangan informasi. Kita hanya tahu, apa, kadang-kadang televisi memberitakan hal yang kita lihat, oh ini nggak benar, apa yang terjadi dengan apa yang diberitakan nggak benar. Jadi omongan Anda ketika itu, Bung Fahri, itu memang berdasarkan pengamatan atau berdasarkan apa? Iya, karena sumber berita itu kan rumor ya. Jadi, apa, ini kan pertemuan orang-orang, ya kan, apa namanya, ketika tekanan sosial politik itu menguat, lalu kita mendengar, menginterpretasi keadaan. Oke. Karena saya kira waktu itu juga penggunaan sosial media dan sebagainya kan belum ada ya. Ada yang punya handphone tapi nggak ada kameranya, kita nggak tahu bagaimana cara mengakses informasi. Karena itu sebetulnya debat kusir aja sama Indra untuk memanas-manaskan keadaan aja. Oke, dan buku itu menjadi catatan sejarah. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Kalau kita baca sekarang kita malu sebetulnya. Cuma apa boleh buat? Kita akan lanjutkan, setelah ini saya akan ajak bergabung di Meja Mata Najwa. Fadlizon, sesaat lagi setelah Pariwara tetap di Mata Najwa. Peluru-peluru itulah yang, peluru-peluru inilah yang kemudian menjatuhkan Pak Harto. Iya. Bukan gerakan mahasiswa. Kalau menurut saya, kalau tidak ada peristiwa terisakti, Pak Harto tidak akan... Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, episode Elegi Reformasi. Dan pemirsa, sejak Reformasi 98, kita telah berkali-kali berganti pemerintahan. Namun ada satu perdebatan yang selalu muncul dan seolah tak pernah ada titik temu, yaitu pro-kontra mantan aktivis bergerak di luar sistem atau berjuang dari dalam sistem. Nah, sudah bergabung di Meja Mata Najwa, penulis buku Politik Huru Haramai 98, yang kini menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon. Selamat malam, Bung Fadli. Bung Fadli, ketika reformasi Anda saat itu justru sudah menjadi anggota MPR? Iya. Saya sebenarnya satu fakultas dengan Saudara Indra Piliang. Kita sama-sama demonstrasi dari tahun 92. Cuma saya lebih cepat demonstrasinya sampai 95, saya sudah selesai. Anda sudah selesai? Anda merasa perjuangan sudah kelar? Bukan, demonstrasinya. Abis itu saya aktif di dalam kegiatan-kegiatan kelompok studi. Saya juga memimpin satu think tank. Waktu itu Center for Policy and Development Studies. Itu tempat dialog antara sipil dan militer. Dan kemudian menjadi Institute for Policy Studies tahun 97. Nah, di situ saya ketemu dengan tokoh-tokoh militer juga. Jadi kalau dibilang Anda itu dari dulu dekat dengan militer itu betul? Saya dekat. Karena saya termasuk yang ingin ada dialog antara sipil dan militer yang ketika itu kelihatan sangat tabu. Bahwa kemudian itu diartikan pendukung status quo Anda keberatan tidak? Saya tidak melihat, ini kan bagaimana cara kita melihat perubahan. Waktu itu saya juga banyak bergerak dengan ormas-ormas Islam. Kebetulan dengan Dewan Da'wah Islamiyah, dengan kalangan NU, kalangan Muhammadiyah. Yang waktu itu mempunyai hampir sama sikapnya melihat reformasi. Nah, bagaimana kemudian latar belakang itu dan aktivitas Anda ketika itu mempengaruhi perspektif Anda tentang reformasi? Saya ingat saya pernah membaca Anda mengatakan reformasi itu kecelakaan sejarah dan justru membuka gerbang penjajahan baru. Begini, niat reformasi itu bagus, sangat bagus. Saya kira, saya termasuk di panitia ad hoc, termasuk yang waktu itu mau mencantumkan kata demokratis saja. Di dalam GBHN saya diserang, ya di dalam pembicaraan itu. Jadi, zaman itu memang berbeda. Pendekatannya ada sangat mapan lah, establishnya. Jadi, kita sangat mendukung reformasi. Bahkan saya juga undang saudara Fahri dan kawan-kawan BEM ketika itu, April 1998, Senat ya mahasiswa di kantor saya, untuk membicara tentang agenda reformasi itu apa. Dan ketika itu belum ada demonstrasi mahasiswa atau yang, apa sih artinya reformasi itu? Itu baru sampai ketika peristiwa Trisakti, tanggal 12 Mei, baru orang yang namanya reformasi itu artinya Suharto harus diturunkan. Kira-kira begitu. Jadi, ini akhirnya hanya menjadi satu regime change, pergantian regime, tetapi substansinya tidak. Kenapa? Karena di belakang ini sebenarnya ada agenda IMF untuk melakukan liberalisasi di Indonesia. Liberalisasi di bidang politik, liberalisasi di bidang ekonomi. Bung Indra, kalau kemudian dikatakan bahwa tidak ada tujuan reformasi yang substansial, kecuali untuk menggulingkan Suharto, itu menurut Anda suatu pelecehan terhadap cita-cita reformasi bukan? Saya kira tujuan reformasi itu jauh lebih dasar dari itu, jauh lebih subtantif ya. Artinya begini, kalau pilihan-pilihan strategisnya adalah Pak Harto harus jatuh, itu pilihan jangka pendek. Waktu itu, saya ingat saya gerakan mahasiswa ini yang kami bangun di KBUI itu dua tahun sebetulnya. Artinya kita ingin melawan regime itu, mempersiapkan diri selama dua tahun. Artinya sejak tahun 1998, kita memperkirakan, oh ini jatuhnya tahun 2000 lah. Dan kita siap melawan sampai 2000. Lalu mulai dikirim teman-teman mahasiswa dari UI ke Jogja, ke mana-mana untuk membangun komunikasi. Artinya yang ingin kita lakukan waktu itu adalah satu program jangka panjang yang bersifat ideologis. Nah itu yang belum terlihat. Waktu itu kita tidak menganggap Suharto sangat kuat. Nah kemudian mungkin, ini kan April, catatan April, Mei. Mei, itu yang terjadi. Kita lihat abri pecah, abri pecah. Tiba-tiba, tak, ada peluru-peluru. Jadi menurut saya waktu itu, peluru-peluru itulah yang, peluru-peluru inilah yang kemudian menjatuhkan Pak Harto. Bukan gerakan mahasiswa. Kalau menurut saya, kalau tidak ada peristiwa trisakti, Pak Harto tidak akan terguling. Dan tidak akan terjadi satu huru-hara. Karena itu menjadi puncak kemarahan rakyat ketika itu. Penembakan terhadap mahasiswa trisakti. Karena itu adalah demonstrasi damai. Demonstrasi damai yang sudah waktu itu selesai, tiba-tiba ada penembakan secara membabi buta pada sore hari, tanggal 12 Mei itu. Yang mengakibatkan 4 orang mahasiswa gugur. Sebetulnya yang parah adalah gerakan mahasiswa di daerah. Di daerah-daerah. Mereka sudah nge-camp di kampung masing-masing. Mereka bahkan tidak sanggup lagi ngekos. Karena uang orang tua tidak cukup. Akhirnya mereka kos di kampus. Mereka makan indomie, antri. Saya masih ingat itu banyak sekali berita yang laporan. Anak Jakarta sebetulnya agak terlambat. Dalam gerakan ini. Nah, cuma ketika anak Jakarta turun, langsung ada peluru trisakti. Nah, kita waktu itu, loh kok cepat sekali. Dan makanya ketika Pak Harto jatuh, sebetulnya ada suasana agak sedih. Agak sedihnya bukan karena, ini ya, agak sedih kok, kok cepat sekali. Kayak kehilangan pekerjaan gitu. Kayak kehilangan pekerjaan. Karena kita mau melawan 2 tahun, baru 1 bulan udah jatuh. Hanya kira-kira waktu itu nggak sampai 2 minggu lah ya. Nggak sampai 2 minggu. Artinya, makanya saya bilang bahwa justru ini hebat. Penangkapan tanpa surat penangkapan,nya penculikan. Jadi, kembalikan berbulan-bulan tanpa proses persidangan, proses-proses radian,nya penculikan. Bukarsiah, Ibu Lasmiati, dan juga Bapak Sahir, Ibu Nda dari Elang Mulyana Lesmana, Henry Awansi, Hafidin Royan, dan juga Heri Hartanto. Ibu Teti, 16 tahun berlalu, apakah Anda masih punya harapan bahwa kasus ini akan bisa tuntas? Ya, pasti ya. Kami, para orang tua, berharap ada penuntasan kasus ini. Tapi, sudah 16 tahun, kelihatannya masih belum ada niat dari pemerintah untuk menuntaskan kasus ini. Jadi, mungkin kami keempat orang tua sudah lebih ikhlas. Karena saya percaya anak kami sudah tenang di sisi awlok. Masih ada harapan? Bisakah harapan itu dipenuhi, Bung Fahri? Anda sudah satu periode di DPR. Apa persisnya yang sudah dilakukan? Saya memang memantau semua kasus ini. Tapi memang kalau tidak ada tokoh rekonsiliatif di tingkat nasional, semua masalah-masalah masa lalu itu tidak berani disentuh. Seperti tangannya itu seperti tertahan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masa lalu. Kalau menurut saya harus menjadi keputusan politik yang rekonsiliatif dari presiden yang terpilih nanti tahun ini, di akhir tahun ini, agar dia tidak saja menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada peristiwa transisi kita ini. Tetapi juga mungkin peristiwa apapun itu harus selesai dan itu akan membuat bangsa kita tidak punya beban lagi untuk terbang ke depan. Harapan itu pernah disampaikan di 2009 ketika SBY terpilih lagi. Sebelumnya juga 2004, tetapi tanpa ada dorongan dari Anda dan teman-teman aktivis yang seharusnya paling bisa memahami masalah ini, itu tidak akan bisa terwujud. Jadi masalah ini dituntut terus oleh orang tua itu. Pada masa presiden transisional, Pak Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati juga termasuk, tuntutan itu terus berjalan ya. Pak SBY dengan JK, SBY dengan Budiono. Tapi kayaknya tidak bisa. Kami di Dewan menekan dan menekan, tetapi kan memang harus ada tokoh rekonsiliatif yang bisa menyerap semua masalah bangsa kita itu ke dalam dirinya gitu. Tapi ini kan belum ada tokoh seperti itu. Tokoh yang ada itu seperti, jangankan dia menyerap masalah itu. Dia merasa menjadi bagian dari penyelesaian yang harus terjadi gitu. Malah kayak ini dilepas terus gitu. Dan ini yang menyebabkan kita mutar terus antara Jaksa Agung, DPR, nanti kemudian ada lobby-lobby TNI dan sebagainya yang kita nggak tahu apa ujungnya gitu. Jadi saya kira pemimpin nasional yang ke depan ini memang harus mengambil ini sebagai agenda paling penting. Bung Adian, Anda di luar sistem dan sekarang nanti akan masuk ke dalam sistem. Apa yang seharusnya bisa dilakukan berbeda oleh teman-teman yang berada di parlemen? Sebenarnya sih, satu hal yang salah kita dulu, karena di Indonesia itu tidak pernah terjadi cleansing regime ya. Sehingga sampai saat ini pun, kalau menurut saya, yang berkuasa tetap bagian dari masa lalu. Dan tidak mungkin mereka mengadili dirinya sendiri. Kita bicara misalnya siapa, SBY, keterkaitannya dengan peristiwa 27 Juli. Suti Yoso, keterkaitannya dengan peristiwa ini. Semua punya langkah yang keterkaitan. Tuntutan kita tahun 1998 salah satunya adalah menolak lebih fungsi ABRI. Agar posisi polisi sebagai pengamanan dan tentara sebagai pertahanan jelas. Terjadinya langkah yang pelanggaran HAM saat itu karena tentara juga mengambil posisi sebagai pengamanan. Atas nama pengamanan, kita dianiaya, ditangkap, ditembak, dibunuh, dan sebagainya. Saya pikir, tanpa bermaksud untuk mengecilkan kerinduan orang tua korban terhadap pengungkapan kasusnya, tapi mungkin ibu dan saya dan kawan-kawan yang lain harus belajar lebih bersabar. Kenapa? Saya tidak melihat ada itikat baik. Semua politisi, semua partai menikmati posisi mereka sekarang yang dibangun di atas darah anak-anak ibu. Tapi tidak satu pun dari mereka mau memikirkan, jangan banyak-banyak. Tunjukkan saya pelakunya. Yang lebih menyakitkan buat saya, para pelaku penculikan naik pangkat kok tahun 2007. Tahun 2001 dia difonis banding, 2007 naik pangkat semua. Artinya negara ini tidak punya niat baik untuk mengungkap siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab terhadap sekian rangkaian peristiwa. Satu lagi misalnya. Ada 1.400 lebih orang meninggal tanggal 13-14 Mei. Ada ratusan rumah dibakar, ada puluhan perempuan Tionghoa diperkosa. Ayo kita bicarakan itu. Kalau memang ada pelakunya, kasih sanksi kalau kita memang mau membangun negara yang dengan baik. Tidak mungkin negara ini kita bangun di atas kebohongan peristiwa demi peristiwa, di atas ketidakjujuran terhadap masa lalu dan sejarahnya. Mungkin kebenaran itu tidak menyenangkan untuk segelintir orang. Tapi mendidik bangsa kita untuk berani menatap masa depan lebih baik ke dalam kemudian hari. Bung Fari, kalau kita kemudian berdiskusi bagaimana seharusnya negara bersikap untuk menyelesaikan kasus-kasus ini? Negara harus jelas. Nah, pertama kita harus pilah-pilah. Misalnya dalam kasus Trisakti. Dalam kasus Trisakti, kalau tidak salah ya, mungkin kalau salah mohon dikoreksi. Tetapi kalau tidak salah ketika itu pelakunya adalah oknum polisi. Ya, dari Gegana. Dan mereka sudah diadili dan dihukum. Jadi menurut Anda seharusnya persoalan sudah selesai? Ya, secara hukum kita bicara. Waktu itu ada masalah yang kemudian disebut penculikan. Walaupun waktu itu versinya adalah penangkapan terhadap aktivis. Karena ada bom di Tanah Tinggi tanggal 18 Januari 1998. Dan mereka ditangkapi sebagai tindakan preemptive action menjelang penangkapan. Tentang pasurat penangkapan ya penculikan. Nah, itulah yang ini tidak tahu konteksnya. Jadi gini, saya ceritakan sedikit dulu. Tapi maksudnya, jangan manipulatif terhadap paka. Saya ceritakan dulu. Kenapa? Penangkapan tanpa surat penangkapan yang penculikan. Bukan dikembalikan berbulan-bulan tanpa proses persidangan, proses peradilan. Yang penculikan. Dan itu juga sudah diadili. Nah, ketika itu... Saya mau konfirmasi, Ibu. Kalau tadi ada oknum polisi yang sudah dijatuhi hukuman, oknum polisi negana. Ya, sekaligus mengkonfirmasi apakah berarti itu sudah selesai seharusnya proses hukum atau ada lain yang dituntut? Mana kita tahu betul atau tidak itu pelakunya, kita nggak pernah tahu. Ada dua hasil pusla for terkait dengan Trisakti. Versi Indonesia dan versi negara lain yang waktu itu sempat dibawa. Oke. Versi negara lain katakan bahwa sudut tembaknya berbeda dengan yang versi Indonesia. Jadi yang bermaksud siapa? Ini kan yang... Jangan bermaksud siapa dong. Jadi begini. Kita kan sedang bercerita tentang bahwa agak sulit mengungkap persoalan ini. Kenapa tidak ada niat baik. Sudah ada. Tidak ada niat baik dari negara untuk mengungkap siapa pelaku kejahatannya. Pemimpin yang jujur. Ya. Bukan tukang bohong nih. Pemimpin yang jujur. Dan bukan membunuh tentunya terus. Yang kedua... Ya iya dong, bukan membunuh. Bukan penculik. Bukan pasti. Ini konteksnya adalah menuntaskan agenda reformasi. Tidak tahu yang saya maksud siapa pasti sudah tahu gitu ya. Jokowi. Tidak. Jokowi. Kalau Adian, kesana. Sesungguhnya salah satu yang ingin dicapai dari dialog malam ini adalah kita ingin menagih janji. Menagih janji Bung Fahri, anggota DPR yang sudah satu periode. Menagih janji Anda. Menagih janji nanti akan menagih janjinya Bung Adian karena Anda juga masuk DPR. Apa yang sudah Anda lakukan dengan beban sebagai aktivis pergerakan? Apa yang sudah dilakukan dan bagaimana kita bisa memastikan Anda akan terus melakukan itu? Karena Anda semuanya ini terpilih lagi. Kalau semua kita evaluasi ke belakang ya. Sebetulnya kita on the right track dalam transisi kita. Constitutional reform. Ini semua tuntutan mahasiswa juga. Amendment 4 kali konstitusi kita. Konstitusi kita menjadi konstitusi demokratis ya. Di situ human rights dan sebagainya itu sangat dilindungi. Di bawahnya lahir undang-undang yang begitu banyak. Yang juga melindungi warga negara. Muncul institusi yang lebih profesional. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Secara transisional ini sudah baik. Semua tuntutan kita itu sebagai mahasiswa sebetulnya sudah diselenggarakan oleh negara. Belum tentu ada yang setuju. Anda setuju tidak dengan ini? Jadi yang baik itu kualitas kehidupan Fahri Hamzah. Bentar dulu. Bukan nasib kejelasan bagaimana dengan orang tua dan anak-anaknya. Bentar dulu saya belum sampai ke situ. Nanti akan sampai ke situ. Jadi memang yang absen dari transisi ini adalah leadership yang mencoba untuk mengajak kita semua dalam satu perasaan bersama tentang transisi ini. Lalu menoleh ke belakang untuk mengakhiri hal-hal yang kita sengketakan di masa lalu. Kemungkinan yang menyelesaikan masalah adalah permaafan. Kita belajar banyak dari orang lain di luar orang seperti Mandela yang dianiaya di dalam penjara tanpa disidang tanpa macam-macam. Jadi menutup buku, rekonsiliasi menutup buku tidak lagi menengok. Harus ada pemimpin yang jiwanya sebesar itu hadir di tengah kita untuk menyelesaikan ini semua. Bicara pemimpin karena sekarang memang agendanya adalah suksesi negeri. Tadi Anda sebutkan butuh leadership yang kuat. Itu yang seperti apa terjemahannya? Pemimpin yang jiwanya paling luas. Jiwa orang yang keinginannya untuk melayani dan memberikan kesempatan kepada orang lain itu daripada kesempatan dirinya sendiri itu lebih banyak begitu ya. Kalau kita berharap lahir pemimpin yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan termasuk kemudian untuk menyelesaikan menuntaskan agenda-agenda reformasi. Bung Adian, kalau Anda lihat nama-nama tokoh para elit yang sekarang kemudian muncul mengatakan siap menjadi presiden. Ya kalau menurut saya pertama pemimpin berikutnya, presiden berikutnya itu bukan pelanggar HAM, itu harus pasti. Kedua, bukan bagian dari masa lalu sehingga dia punya kesempatan luas untuk menatap masa depan. Nah ketiga, dia tidak punya ikatan untuk melindungi kesalahan-kesalahan masa lalu sehingga dia berani mengambil keputusan tegas, cepat, dan sebagainya. Dan semuanya cuma ada di Jokowi. Artinya bahwa... Karena Anda sudah menyebut saya harus supaya fair, saya harus kasih kesempatan kepada jagoannya Fadlizon. Jadi begini... Mbak Prabowo. Karena sudah menyebut supaya fair. Yang didukung memang jagoan betul. Jadi begini, kalau kita melihat, sekarang tanyakan kepada masyarakat. Pemimpin seperti apa sih yang sebenarnya diharapkan? Itu pemimpin yang jujur. Ya. Bukan tukang bohong nih, pemimpin yang jujur. Dan bukan membunduh tentunya terus. Yang kedua, ya iya dong, bukan pembunuh. Bukan penjulis. Bukan pasti. Nah ini konteksnya adalah menuntaskan agenda reformasi. Mana pemimpin yang paling bisa menuntaskan agenda reformasi? Ini ya, saya kira yang sama dengan yang disampaikan. Yang jujur, yang cerdas dalam mencari solusi bangsa, yang mau melayani masyarakat, yang tegas. Di dalam mengambil keputusan. Orang tahu yang saya maksud siapa pasti sudah tahu gitu ya. Jokowi. Tidak. Masih Jokowi. Kalau Adian, kesana. Nah, kalau BDI perjuangan menyebut Jokowi. Kalau sederhana, jujur, tegas. Begini. Mana Jokowi? Kalau saya mau. Bumfad. Kekir. Kekir. Kalau orang sudah berjanji di depan Tuhan aja itu namanya sudah tidak jujur. Loh, janji Jokowi. Saya tidak ingin menjadi ajak kampanye. Tapi belum lagi. Belum lagi ya. Saya contoh nih. Saya juga harus dikasih kesempatan. Saya juga harus dikasih kesempatan. Saya juga harus dikasih kesempatan. Tidak jujur ya. Kemudian kasus-kasus juga masih banyak. Bukannya tidak ada. Kemudian lagi ditambah-tambah kasus-kasus yang lain. Yang harus dijawab kepada masyarakat. Jadi pemimpin itu pasti tidak ada yang sempurna. Kalau tadi ada kekhawatiran ada ikatan masa lalu yang akan bisa membuat berat. Siapa yang tidak ada ikatan masa lalu? Siapa saya tanya yang tidak ada ikatan masa lalu? Semua kita ada ikatan masa lalu. Masa lalu yang kelam. Penculikan misalnya. Apa? Masa lalu yang kelam. Tidak ada Pak Prabowo tidak terlibat penculikan. Tidak terlibat pelanggaran hak asasi manusia. Hasil investigasi komnasium begitu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada terlibat. Jadi kalau ini mau diulang-ulang. Nah ini sudah menjadi alat politik. Waktu dengan Bu Megawati. Tidak pernah diutak-atik ini. Dulu kan dia anggota PDI sekarang kan. Tidak pernah diutak-atik. Coba tanya sama Bu Megawati. Ada nggak diutak-atik soal itu? Kalau PDI yang dukung bebas HAM. Kalau PDI yang dukung bebas HAM. Karena ini tidak bersamaan lagi. Kemudian diangkat-angkat ini. Gitu loh. Kalau menasamanya mengatakan diminta keterangan. Kepada para pimpinan tentara ketika itu. Tidak menyebut apa-apa. Sudah jelas termasuk misalnya sidang di kalangan militer sendiri. Yang kemudian menyebut diminta keterangan. Karena terkait dengan itu. Oke. Elegi reformasi. Apa yang masih utang. Atau apa yang kemudian dilihat masyarakat sebagai alasan. Mengapa mereka tidak puas. Itu bisa salah satunya kita jadikan indikator untuk mencari pemimpin. Saya ingin tunjukkan kepada Anda hasil survei yang dilakukan oleh lembaga lingkaran survei Indonesia pada tahun 2013. Dari 59 persen kurang puas dengan reformasi. Hanya 31 persen yang menyatakan cukup puas. Alasan tidak puas. Korupsi para politisi. Kasus-kasus intoleransi. Kehidupan ekonomi semakin sulit. Kemudian dianggap reformasi gagal lahirkan pemimpin nasional yang kuat. Dan juga kasus orang hilang tidak menyentuh aktor intelektual. Ini alasan mengapa hanya 30 orang, 30 persen yang merasa reformasi cukup puas. Alasan-alasan ini wajar tidak, Bung Fahri? Ya wajar karena itu perasaan publik ya. Meskipun kita tahu bahwa pemimpin itu penting untuk melihat itu untuk diselesaikan. Anda kayaknya berharap pada satu pahlawan yang bisa menyelesaikan semuanya. Kan tidak mungkin bergantung pada satu orang. Karena saya gini, saya terlalu banyak melihat orang yang meratapi masalah tapi tidak diselesaikan. Saya ke depan akan mendukung orang yang menyelesaikan masalah. Siapa yang Anda maksud meratapi masalah? Banyak lah ya. Bung Fahri, kalau kemudian ada salah satunya adalah kasus orang hilang tidak menyentuh aktor intelektual. Bagaimana kemudian Anda menanggapi spesifik poin? Kalau ini, saya kira kalau ada misalnya bukti siapa aktor intelektual yang dimaksud, ya diajukan aja disidangkan ke pengadilan. Tetapi kalau yang sementara ini kan selalu rumor-rumor dan rumor ya. Dalam hal ini yang menjadi tertuduh dan selalu menjadi fitnah adalah kepada Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo tidak pernah memerintahkan apapun dan sudah ada mahkamah militer tinggi ketika itu yang sudah memfonis tim mawar yang menjadi inisiator dari penculikan. Dan itu pun yang sembilan orang. Dan sembilan orang, lima dari sembilan orang itu menjadi Gerindra sekarang. Mereka menjadi anggota DPR dari Gerindra, Saudara Pius Lusrilana, Saudara Desmond Mahesa yang dulu bersama-sama dengan Saudara Adian. Ada Saudara Haryanto Taslam, ada Anrus Dianto dan lainnya. Semuanya ada di Gerindra. Jadi tidak ada itu. Semua ini cuma fitnah. Yang ditujukan dan ini menjadi alat politik. Nomor lima ini selalu menjadi alat politik yang diungkit setiap lima tahun. Fitnah rutin ini. Fitnah rutin? Fitnah rutin. Fitnah rutin itu. Berarti dia mengatakan Komnas HAM mempernyabarkan fitnah. Karena Komnas HAM itu yang mana? Tahun 2008 ada aktivis-aktivis yang memang mereka punya baggage. Political baggage. Ketika itu yang namanya TGPF juga punya political baggage. Saya hadir misalnya pertemuan Mako Strath tanggal 14 Mei. Kan begini, pertama katanya itu fitnah rutin. Saya bilang kalau disebut fitnah karena sumbernya investigasi Komnas HAM, artinya Komnas HAM lah yang menyebabkan fitnah. Ajukan aja kalau misalnya ada bukti-bukti. Sebenarnya kalau begitu merasa di fitnah, adukan saya ke polisi Komnas HAM-nya. Tidak perlu. Karena tidak ada juga yang menyebut kepada Pak Prabowo. Kenapa? Tidak ada. Karena Komnas HAM juga dibiayai oleh PBN. Mereka punya mekanisme kerja, mereka punya mekanisme investigasi dan sebagainya. Komnas HAM hanya mengatakan diminta keterangan kepada para pimpinan tentara ketika itu. Tidak menyebut apa-apa. Sudah jelas termasuk misalnya sidang di kalangan militer sendiri yang kemudian mencopot terpahabu. Karena terkait dengan itu. Saya ingin Bung Adian tadi spesifik disebutkan bahwa 5 dari yang diculik bergabung ke Gerindra. Berarti sudah tidak ada masalah dan Anda perlu menjawab itu Bung Adian. Karena teman Anda Desmond yang tadi Anda suruhkan. Tuh sudah memilih bergabung dengan Prabowo. Selesai malah. Oke, jangan dipotong dulu ya Bung ya. Dalam teori intimidasi katanya, kalau mau kita mengajak orang ikut kita, berikan dua hal sekaligus. Pertama, ancaman dan kedua, tawaran. Berikan bersamaan, pasti ikut. Oh enggak, ini jauh berbeda. Gerindra itu baru lahir. Ini salah. Bukan, saya tidak bilang siapa-siapa. Saya cuma menyampaikan dalam teori. Saya tidak menuduh orang, jangan langsung agresi. Anda jangan menuduh orang-orang itu dipaksa untuk bergabung. Tidak. Mereka suka rela dan berjuang bersama-sama partai Gerindra sekarang ini. Saya cuma katakan tadi. Dan mereka sudah menjadi anggota parlemen. Saya mungkin punya pendapat begini. Dulu tahun 2009, pertanyaan yang paling banyak itu adalah bagaimana nasib dari orang-orang yang ditangkap waktu peristiwa 27 Juli? Apa... 1996. 1996. Oke. Nah, jawaban dari PDI Perjuangan waktu itu adalah bahwa sebagian dari mereka sekarang sudah masuk ke PDI Perjuangan. Dan sebagian dari mereka sudah menjadi anggota DPR dan DPRD. Artinya sama saja dengan apa yang disampaikan oleh Gerindra. Beda, 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 beda. Nah, waktu itu juga terjadi penangkapan. Dan saya saksi mata waktu itu. Yang nangkap DPRD Perjuangan. Iya, iya. Bukan. Tetapi... Dapat Pak Sutyoso. Dapat maaf. Pantra dapat Pak Sutyoso. Apa intinya Anda mau katakan apa? Bahwa saya mau mengatakan bahwa dalam bahasa politik, ya kalau udah nggak nyatu lagi, ya sudah. Semua bisa jadi sumber persoalan. Yang jelas agenda reformasi belum tuntas. Apa yang mesti diprioritaskan? Saya ingin ke Anda, Bung Adian. Apa PR utama tuntutan reformasi yang mesti diprioritaskan oleh pemerintah yang mendatang? Yang saya harapkan begini. Kita membangun sebuah negara dengan pemimpin-pemimpin muda yang fresh. Dia tidak sibuk menutupi masa lalunya. Setiap hari tidak diganggu dengan masa lalunya. Setiap hari tidak diganggu dengan perbuatan-perbuatan yang segala macam. Rekonsiliasi seperti yang dimasukkan tadi, saya setuju dengan Nelson Mandela. Forgive but not forgot. Memaafkan tapi tidak melupakan. Yang diperlukan adalah orang yang kembali mencoba melihat sistem ini apakah ada kelemahan selama beberapa lama transisi ini. Kita fixkan sistem ini selama 1-2 tahun. Setelah itu Indonesia ini akan running sebagai negara demokrasi yang hebat. Saya ingin mendengarkan refleksi dan juga catatan dari sasrawan yang dikagumi oleh semua masa, Kak Taufik Ismail. Dahulu, di abad-abad yang silam, negeri ini penduduknya begitu serasi dalam kedamaian. Alamnya indah, gunung dan sungai-nya rukun berdampingan. Ciri utama yang tampak adalah kesederhanaan. Hubungan kemanusiaannya adalah kesantunan dan kesetia kawanan. Dan semua ini, fondasinya adalah keimanan. Pemimpinnya jujur dan ikhlas memperjuangkan kemerdekaan. Berbagai babak sejarah dilalui. Babak proklamasi, Orde Lama, Orde Baru, Sampai Reformasi. Kita dikenal. Kita dikenal. Karena korupsi. Di Republik Rakyat Cina, koruptor dipotong kepala. Di Kerajaan Alat Saudi, koruptor dipotong tangan. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanan. Kemudian kita bertanya. Masih adakah orang jujur di negeri kita? Adakah? Masih ada, masih ada. Tapi mereka tidak bersuara. Masih adakah orang waras di negeri kita? Adakah? Masih ada, tapi mereka tidak berdaya. Masih adakah orang berakhlak di negeri kita? Adakah? Masih ada, tapi mereka tidak berwibawa. Masih adakah orang ikhlas? Orang ikhlas di negeri kita? Adakah? Masih ada, tapi mereka dianggap tiada. Tapi saudaraku, saudaraku, tak ada cerita putus asa. Kita tak akan angkat tangan menyerah. Kalah. Ini, sekarang ini kita sedang berperang. Ibarat perang. Perang ini harus kita menangkan. Harus kita menangkan. Masih adakah harapan? Bagi kita bangsa Indonesia. Masih adakah? Alhamdulillah, masih ada. Karena ada nur, ada nur di atas nur. Memancar sampai kepada kita. Alhamdulillah, masih ada. Orang jujur, orang waras, berakhlak dan ikhlas. Masih banyak di antara kita. Ya Allah, ya Allah, beri mereka kesempatan muncul. Mereka muncul. Bersama. Muncul bersama. Menyembuhkan penyakit bangsa. Gara-gara demokrasi serba uang. Demokrasi yang tamak. Demokrasi yang serakah dan kebablasan ini. Ya Allah, ya Allah. Berkenankanlah kiranya, ya Allah. Berkenankan. Amin. Terima kasih.